Orang Islam, kalau mau ibadah, tawaf itu di masjidil haram, bukan di mangkun negaran. Yang melakukan itu kira-kira ada orang Islam apa tidak? Hampir semuanya orang Islam. Tapi mengapa mereka meninggalkan itu sulit? Menganggap hal itu, dianggap remeh saja serapopo. Dia ajak balik kepada tuntunan Qur'an dan Sunnah bahwa itu perbuatan syirik. Dia tetap, bapak-bapakku, bapak-bapakku, bapak-bapakku. Maka sekalipun bapakmu dulu, bapakmu dulu tidak menerit tunjuk, tidak mengerti kebenaran, apakah kamu turuti juga? Jadi agama itu bukan agama nenek moyang. Kita jadi orang Islam itu bukan mengikuti bapak, bukan mengikuti nenek moyang. Tapi diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasul. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada, sir. Dari brosur halaman 5, hadis yang kedua. Anibni Abbasin anna Rasulullah s.a.w. Khotoban nasa fi hajatil wada'i faqola Khot jaisa syaitan wa'i yu'bada bi'ardikum walakinahu Radhiya'an yu'to'a fima siwa zadika mimma taha koruna mina'amalikum Fahdharu ya ayuhannas Rawahul Hakim Dari Ibn Abbas, bawasannya Rasulullah s.a.w. pernah berkhutbah kepada orang banyak di kala haji wada' Beliau bersabda Sesungguhnya syaitan telah berputus asa Bahwa ia akan disembah di tanahmu ini Tetapi ia kuat ditaati pada selain demikian Yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian Maka hati-hatilah kalian hai para manusia Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian Apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya Nistaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya Sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudaranya orang Islam Orang-orang Islam itu adalah saudara Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya Kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati Dan janganlah kalian berlaku dolim Dan sepeninggalku nanti Janganlah kalian kembali menjadi kafir Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain Ini mohon penjelasannya Yang dijelaskan yang mana semua Jadi ini Rasulullah s.a.w. memberikan penjelasan kepada Kita semualah pada umat Islam Jadi ketika Islam belum tersebar Belum ditawarkan dari Rasulullah saat itu Orang-orang Arab sana atau kebanyakan manusia menyembah patung Berbuat syirik Menyembah berhala Menyembah patung Menyembah setan Setelah Islam didakwakan Disebarkan Masuk di hati manusia Setan berbutuh sasa Untuk menjadikan orang-orang menyembah setan lagi Menyembah patung lagi Artinya sudah sulit Orang Islam suruh menyembah patung kan sulit Ya Jadi kalau dulu ketika masih syirik Belum Islam Sesembahnya batu Patung-patung itu Nah setelah jadi orang Islam Tidak mau lagi menyembah patung Dan menyembah patung Menyembah patung Akhirnya itu menyembah setan Akhirnya Setan merasa berputus asa Untuk ditaati oleh Orang-orang yang tidak Islam itu Namun demikian Setan masih mempunyai Cara lain Dan dia merasa puas Ya Menjadikan orang Islam ini Menganggap Remeh Apa-apa yang kalian anggap remeh Dari amal perbuatan kalian Artinya Menganggap orang Islam ini Atas bujukan setan Menjadikan orang Islam itu Beramal Memandang suatu amal perbuatan Itu remeh Artinya Asal berbuat Tanpa memperhatikan Karena kelanjutan hatis ini Kita diperintah oleh Allah Oleh Rasulullah Hati-hatilah kalian Wahai manusia Ya Hati-hati untuk apa Sesungguhnya Aku telah meninggalkan Untuk kamu sekalian Apa-apa Yang jika Kamu sekalian Berpegang teguh Kepadanya Niscaya Kalian Tidak akan Sesat selama-lamanya Nah Yang ditinggalkan oleh Rasulullah apa Kitab Allah Yaitu Al-Quran Dan sunnah Nabinya Hadis Orang-orang menganggap remeh Berbuat itu Tanpa memperhatikan Quran Tanpa memperhatikan Hadis Dia berbuat Malah Ya Perbuatan itu Kalau sudah Dilakukan Walaupun tidak Sesuai dengan Quran dan Hadis Karena sudah Senang dengan Perbuatan itu Sudah Bertahun-tahun Sudah Mendarah Daging Dilakukan Diluruskan Disersuaikan Dengan Al-Quran Dan Hadis Itu tidak mau Malah Quran Hadisnya yang Ditolak Wa'idhaqe lalahum Wa'idhaqe lalahum Bagaimana itu Bukan itu Bukan Coba dibaca itu Ayatnya Kalau tidak Kalau tidak Bukan lupa Itulah yang Apabila Dipanggil Untuk mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Walau'idhaqe lalahum Balnat tabi'u Ma'alfayna Alayhi Aba'ana Balnat tabi'u Ma'alfayna Alayhi Aba'ana Awalokana Aba'uhum Layak Tiluna Say'am Walayah Tadun Jadi kalau dipanggil Untuk mengikuti Tuntunan Quran dan Sunnah Itu tidak Mau Jawabannya apa Cukup Saya mengerjakan Apa yang Saya dapati Dari nenek-nenek Moyang kami Mengerjakannya Allah katakan Lah kalau Nenek-nenek Moyangmu Dulu itu Tidak mengerti Kebenaran Dan tidak Mendapat petunjuk Aba' juga akan Kamu ikuti Itu suatu Perbuatan syirik Tapi menganggap Remeh Surah popong Ini tidak apa-apa Iya kan Orang Islam Kalau mau Ibadah Tawaf itu Di Masjidil Haram Bukan Di Mangkun Negaran Bentar lagi Kamu lihat Apa yang saya katakan Ini Ya Yang melakukan itu Kira-kira Ada orang Islam Apa tidak Hampir Semuanya Orang Islam Tapi mengapa Mereka meninggalkan Itu sulit Menganggap hal itu Dianggap remeh saja Serah popong Ini Diajak balik Kepada tuntunan Quran dan sunnah Bahwa itu Perbuatan syirik Dia tetap Bapak-bapakku Mbah-bapakku Disi yang ini Maka sekalipun Bahmu dulu Bapakmu dulu Tidak menerit Tunjuk Tidak mengerti Kebenaran Apa kamu Turuti juga Jadi agama itu Bukan agama Nenek-Moyang Kita Jadi orang Islam Itu bukan Mengikuti Bapak Bukan mengikuti Nenek-Moyang Tapi Diperintahkan Untuk mengikuti Allah dan Rasul Nanti kan Hari Senin Besok itu kan Malam Kebu keliling Jadi Yang ikuti Di belakangnya itu kan Anak buahnya Kebu semua Kebu itu Punya anak buah Manusia Kadang-kadang lah Diikuti Dihormati Ditantani Itu kalau Pandangan Islam Itu perbuatan syirik Dan perbuatan syirik itu Dosa yang tidak Diampuni Tapi berapa banyak Orang Islam yang Ngeyel melakukan begitu Kalau itu bukan Orang Islam Tidak kita bicarakan Terserah Karena Islam sendiri Allah sendiri Membiarkan Mat manusia itu Memilih Meyakini Faman sya'afal Yukmin Waman sya'afal Yakfur Kalau mau menjadi Orang iman Ya silahkan Iman lah Kalau kamu tidak Beriman kepada Al-Quran Tidak beriman Kepada Al-Hadis Ya Jadi kafir Silahkan kafir Boleh aja Tapi kalau kamu Menjadi orang Yang iman Ya Katakan dari Rasul Kul Amantubillah Summastakim Kalau kamu Mengeringin Mati Islam itu Katakan Saya beriman Kepada Allah Kemudian Beristikomah Beristikomah Disini artinya Memegang teguh Apa yang Diucapkan Secara Konsekuen Dia mengatakan Saya beriman Kepada Allah Laka Konsekuensinya Ya Tunduk patuh Dengan apa Yang diperintahkan Menjawi Apa yang Dilarang Oleh Allah Secara Konsisten Dan Konsekuen Maka Kalau kamu Menjadi orang Yang iman Jangan ikuti Orang yang Tidak beriman Mungkin Mereka Mempunyai Keyakinan Kalau tanggal Satu Muharram Tanggal Satu Surah Hubung-hubung Kebo Kemudian Dandani Itu mungkin Mempunyai Keyakinan Akan ada Kekuatan Kekuatan Merekaib Yang membawa Manfaat Atau Kalau tidak Begitu Memeratangkan Musibah Dan sebagainya Dan sebagainya Mempengimangun Negaran Itu juga Begitu Ya Dengan Hidmat Dengan Itu Mungkin Merasa Mendapat Pahala Atau Mendapat Kebaikan Atau Mendapat Apalah Disitu Itu ada Keyakinan Keyakinan Yang oleh Islam Sangat Bertentangan Maka Kalau kamu Mengatakan Aman Tubillah Saya Beriman Kepada Allah Ya Harusnya Tidak ada Keyakinan Keyakinan Kepada Kebu Pada Pak Germangun Negara Yang Dihubungi Terus ada Dapat Apa Dapat Tidak Tidak ada Itu Hilangkan Itu Maka Kalau Orang Islam Yang Masih Melakukan Begitu Dia Mengaku Beriman Ya Gugur Semua Pahalanya Perbuatan Syirik Itu dosa Yang Paling Tidak Diampuni Oleh Allah Orang Islam Dikanda Memang Tidak Remeh Saja Gitu Ini Wala Apa Aku Niatura Yakin Apa Apa Nonton Nonton Itu Boleh Enggak Ya Kewajiban Kamu Kalau Sebagai Orang Muslim Nabi Kita Mengatakan Man Ra Mingku Mungkarun Falyugoy Yerubiyade Wa Ilham Yate Fabilisani Wa Ilham Yastase Fabi Kolbi Bikolbi Itu Kata Nabi At Apul Iman Kalau Kamu Tahu Dilihat Dari Sigi Islam Itu Kemungkaran Boleh Kamu Datang Tetapi Tujuannya Untuk Memberantas Kalau Kamu Punya Kekuasaan Kalau Tidak Datang Untuk Menasihati Kalau Menasihati Pun Tidak Mungkin Makan Cegah Dengan Hatimu Kalau Hatimu Tidak Suka Dengan Satu Kemungkaran Tentu Kamu Tidak Akan Menyaksikan Tidak Akan Melihat Biar Kebun Hubung Sendiri Kamu Tidak Usah Lihat Coba Kalau Orang Islam Semua Memegang Teguh Aman Bila Itu Dengan Istiqomah Tidak Lihat Keluar Malam Satu Surah Lama Kebun Terima Eh Tidak Tidak Yang Meramaikan Kemusrikan Kemusrikan Orang Islam Semua maka sudah boleh kalau melihat berarti menyetujui kalau melihat satu kemungkaran berarti menyetujui kemungkaran itu masa kebur dijadikan keramat malah diceluk biay iya kan kadangkala keliru dengan ketua majesulama Surakarta enggak boleh itu nah itulah maka Nabi perintahkan hati-hatilah kalian hei-hei manusia sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, nistaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika lo pegang teguh dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, manusia dijamin tidak sesat selamanya dua perkara itu apa kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-nya itu Al-Hadis diteruskan di terangan selanjutnya sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya jadi sesama Muslim itu saudara oleh karena itu orang Islam tidak halal seseorang mengambil atas saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati artinya mengambil harta tanpa diberikan mengambil sendiri itu tidak halal berarti haram janganlah kalian berlaku dolim sesama Muslim mendolimi la yadlimuhu ya tidak boleh walayah kiruhu saling mendolimi saling merendahkan sesama Muslim tidak boleh itu dan sesungguhnya dan sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali menjadi kafir sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain artinya jangan sampai setelah Nabi nanti bafat orang Islam itu satu sama lain saling bertengkar padahal sesama Muslim adalah saudaranya sesama Muslim haram darahnya haram kehormatannya haram hartanya maka kalau satu sama lain saling ingin membunuh dikatakan tadi memenggal leher saudaranya sama Muslim dua-duanya sudah menjadi kafir maka kalau orang Muslim berperang sama orang Muslim yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka tidak ada perang sama Muslim masuk surga atau mati sahid itu tidak ada Al-Qutil Wal-Maktul Fin Nar yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka sahabat Nabi bertanya Ya Rasulullah kalau yang membunuh masuk neraka itu saya paham memang dia yang membunuh yang saya tidak paham itu yang dibunuh kalau yang masuk neraka itu bagaimana ini yang membunuh jelas kan yang membunuh orang Islam neraka dibunuh kalau yang masuk neraka maka sahabat tidak jelas tanya kalau saudara tidak jelas tidak mau tanya gerundel yang buri tanya akhirnya Rasulullah menjelaskan karena itu berperang yang membunuh itu kebetulan menang dia bunuh yang dibunuh itu niatnya pun juga sama ingin membunuh jadi sama-sama keduanya itu ingin saling membunuh nah karena dia yang kalah maka dia yang terbunuh tapi mempunyai niat yang sama sama-sama ingin membunuh yang Nabi kita juga mengatakan innamal akmalu biniat wa innamalikulim re'em mana menawa karena dua-dua ingin saling membunuh maka yang dibunuh maupun yang membunuh sama hasilnya sama sama-sama masuk neraka karena niatnya sama nah ini hati-hati jadi jangan menganggap suatu perbuatan syirik itu dianggap remeh dianggap rapopo padahal itu syirik itu bisa menghapus seluruh amal kebaikan dikatakan oleh Rasulullah salasun layang fa'umahuna amalun asyirkubillah ada tiga hal yang menghapuskan amal kebaikan nomor satu syirik kepada Allah jadi orang yang berlaku syirik semua kebaikannya rusak tidak hanya dia dosa syiriknya perbuatan-perbuatan yang lain ikut rusak juga hajinya kuasanya zakatnya ya sholatnya kalau dia syirik kepada Allah itu gugur semua hal habitat akmaluhum jangan dianggap remeh ya perbuatan syirik kalau dianggap remeh ya setan puas dulu raglan nyembah aku kalau mbak patung misra gelem weh jadi ngubeng ngumelu ngubeng kebu ngubeng ke negara weh ya tentunya teletong terus ibu-ibu juga jual tangkong mbak yung pakai kebu biar laris katanya ada dagangan dipangan kebu habis wah untuk pelarisan jadi jadi diterima dianggap dianggap kudunya dikesan ganteng yang makan kiai malah dianggap ke dan dianggap wah laris banget lah butuh dagangan laris pakai kebu beras dianggap 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 ini jadi mengapa bulan muharam satu muharam bulan surah ya katanya itu mulai perhitungan tahun baru islam loko malah didatak keramat dibalik katanya itu saat sini nyairo kidul mulai orang jawa rawani dua gawet dianggap surah orang NTN harus mensponsori mensponsori kalau punya kerja pilihlah bulan muharam ini karniwa kursi banyak yang nganggur karniwa gedung banyak yang kosong ya dibesar ini kebuah kemarin tetangga saya ada yang meninggal mau cari pinjaman kursi aja angel karena hari itu sudah dipakai dipakai orang punya kerja semua padahal mati orang direncah anak jelah mati ya saya suruh kursi angel masa saya besar angel orang direncah orang orang longgar maka kita harus mulai seluruh warga NTN ini di seluruh daerah mana-mana aja misalnya itu anak-anak saya judulnya pas bulan muharam itu sudah nikah anaknya anti Nairokidul jadi percaya kepada Nairokidul barang itu syirik itu Nairokidul itu tidak ada ratunya segorokidul orang ini orang dibikin termikian rupa ratunya segorokidul ini pacaran ini dokter budi ada ada kiri yang kayangan jadi pacaran kalau panembahan senopati disana malam-malam disana ada air kedung sungai saya waktu kesana diceritakan jurubahasanya di tempat kumkumnya panembahan senopati kalau nyairorokidul pacaran adus ini katanya disitu ada terowongan yang tembus sampai di segorokidul sana mati cerita-cerita begitu diyakini sayangnya orang islam barang katut meyakini itu iman-iman jadi orang ngaku aman itu iman-iman ya seorang iman itu kamu beriman kepada Allah kalau kamu menjadi orang beriman betul-betul pada Allah tidak boleh membuat sesuatu sendiri diimani sendiri ya orang yang bertakwad terahkan oleh Allah itu al-la-di na-yu'minu nabil ga'ibi percaya kepada adanya yang ga'ib nah nyairorokidul kan ga'ib ya ya pengertian ga'ib itu karena yang mengetahui yang ga'ib itu hanya Allah maka manusia tidak boleh mengarang sendiri memasukkan sesuatu sendiri dikarang sendiri terus itu dikatakan ga'ib ga'ib itu berita dari Allah atau dari Nabi kalau Nabi mengerti yang ga'ib itu karena diberitahu oleh Allah waktu saat Nabi pernah berjalan dengan sahabatnya tahu itu lewat dua kuburan itu Nabi berhenti beliau mengatakan ini orang di dalam kubur ini sedang diseksa karena satu karena namimah satu karena tidak istibrok karena kencing lah kok tahu Nabi diberitahu oleh Allah itu kalau tidak diberitahu tidak ada yang tahu maka dari itu kalau kita bicara ga'ib harus ada sumbernya kalau tidak dari Al-Quran ya dari hadis maka ini perintah hati-hati kamu suruh hati-hati jangan sembrono jangan ngenteng-ngenteng hati-hatinya apa disitu kan hati-hatilah kalian wahai manusia sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu semua siapa pegang teguh dua perkara itu kamu selamat hati-hatilah kalau kamu ingin selamat peganglah Quran dan peganglah hadis jangan yang lain adanya keyakinan-keyakinan itu selain Quran dan hadis termasuk yakin adanya iraqidullah dan ini semua harus ada berita kalau tidak dari Quran dan dari hadis mengapa ga'ib harus diterangkan oleh Al-Quran karena yang tahu ga'ib hanya Allah coba dibaca ulang itu surat Al-An'am 59 surat Al-An'am surat Al-An'am ayat 59 dan pada sisi Allah Allah kunci-kunci semua yang tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula dan tidak jatuh seputar biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata yang Allahul Mahfud yang mengetahui kuncinya yang gugur itu hanya Allah diterangkan tadi tidak ada yang mengetahui illa huwa wa'indahu mafatihal ghaibi la'ya'lamuha illa huwa yang mengetahui yang gugur itu hanya Allah oleh karena itu kalau kita bicara yang gugur harus ada sumbernya harus ada pedoman dasarnya maka kalau kita meyakini nyara kidul diambil dari mana dari mana koran hadis tidak ada koran hadis kenal orang namanya nyara kidul itu kenal tidak kalau diyakini nanti nanti wikah wadih wikah wong islam wismukah kaji barang wong kaji wismukah wismukah barang wikah kalau nyara kidul nyara kidul itu sesuatu yang tidak ada wujudnya dan memang tidak ada itu mengapa diakini sehingga wikah sopok nah cerita sendiri ditakuti sendiri masuk tuyul barang ini jangan percaya kepada tuyul tuyul itu ada asalnya hanya ceritanya orang dengki kepada orang kaya iya kan raseneng raseneng gak ruang suki nah dilalah hutang hutang turung nyawur eh dilalah anaknya panas tekok ke dukun wala dipangan pesugian kaya itu dihutang piroh iya enggak kemarin yang ditanyakan di minggu pagi juga kemarin tuyul orang itu malah buto buto ijo kemarin ibu-ibu malah armulik kaya pedih atau buto 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 ijo maka ngaji di kemelayan ini harus dibersihkan semua buto ijo tuyul banas pati tetean apa lagi itu sundil bolong sundil buntet daruh silang semua enggak ada itu enggak boleh kita yakin macam itu kalau kita meyakin itu syirik orang itu ganjarannya hambiar kabeh jangan harapkan kamu dapat pahala kamu ngaji meyakini membuang kemusrikan kemusrikan hilang semua pahalanya ya ini yang kamu tanyakan jadi tidak boleh kita harus hati-hati beramal jangan menggap remeh tuntunan Allah tuntunan Rasul justru diteranggalkan Nabi kalau kamu ingin selamat ikuti tuntunan Allah yaitu Al-Quran dan tuntunan Nabi yaitu Al-Hadis terus coba untuk menyambung itu halaman terakhir dibaca hadisnya Al-Quran Al-Quran Dari Al-Irbad bin Sariah, ia berkata Rasulullah SAW pernah salat subuh bersama kami Kemudian beliau menghadap kepada kami Lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata Maka kami berkata, ya Rasulullah Ini seolah-olah nasihat perpisahan Maka berpesanlah kepada kami Beliau bersabda Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Mendengar dan taat sekalipun yang terangkat menjadi pemimpin kalian adalah Seorang Buddha dari Habasya Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup diantara kalian Maka akan melihat perselisihan yang banyak Maka wajib atas kalian berpekang teguh kepada sunnahku Dan sunnah para khulafa Ur-Rashidin Al-Mahdiyin Digitlah dengan gigi geraham Jauhilah perkara-perkara ibadah yang baru Karena setiap fitnah itu sesat Paham gak itu? Jadi kita supaya hati-hati di dalam berbuat itu Sampai Apa? Pesan Rasulullah itu Pegang teguh sunnahku Dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk Terus diterangkan oleh beliau Gigitlah Sunnah Nabi tadi Digambarkan pegang teguh gigit dengan gigi Geraham Penceng jangan dilepas Ditambah lagi diterangkan itu Semua perbuatan Yang tidak Menurut apa yang ditontoh oleh Nabi Masalah ibadah ini ya Itu termasuk suatu perbuatan Benah Benah Diterangkan itu adalah suatu perbuatan yang Benah Maka itu Supaya kita jauh dari perbuatan Benah Pegang teguh sunnah Nabi Sunnah Pah Sunnah Kulapa Orasidin Nah segala yang Benah itu Benah itu artinya suatu bentuk ibadah yang baru Yang pada zaman Nabi Pada zaman sahabat Nabi Tidak pernah dilakukan Terus sekarang melakukan Ada orang melakukan itu yang tidak dilakukan oleh Nabi Nah ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Oleh sahabat Nabi Itu disebut Benah La Benah itu ganjarannya piro Kulu Benah Dholalah Wa Kulu Dholalatin Vinar Perbuatan Benah Jangan mengharap bahala Tapi bahala itu Apa itu Benah itu suatu perbuatan Yang membawa pada kesesatan Setiap yang sesat Tempatnya di neraka Mata hati-hati Jangan mengambat remeh Bahwa karangan-karangan Dwi diamalkan Dwi dikiro-kiro Dwi ganjarannya Semini Kalau perbuatan itu Betas Jangan mengharap Pahala Dapatnya dosa Masuk neraka Coba di Uang kemarin 123an Suratan Nisa Orang itu Tidak ada Tidak ada Ibadah Terus Hitung Ganjarannya Semini Tidak bisa Ganjarannya Oke Semini Sebagian Saya kirimkan Zimbah Tidak ada Aturan Begitu Saya coba Dibaca Suratan Nisa Nama surat 4 Ayat 123 Pahala Dari Allah Bukanlah Menurut Angan-angan Yang kosong Dan Tidak Menurut Angan-angan Ahli Kitab Barang Siapa Yang Mengerjakan Kejahatan Nih Saya Akan Diberi Pembalasan Dengan Kejahatan Itu Dan Ia Tidak Mendapat Pelindung Dan Tidak Pula Penolong Baginya Selain Dari Allah Iya Enggak Jadi Perbuatan Diberi Pahala Itu Bukan Menurut Angan-angan Yang kosong Dan Bukan Menurut Angan-angan Ahli Kitab Artinya Kita Membuat Cara Sendiri Ibadah Ini Yang Tidak Dicontohkan Nabi Tidak Pernah Dilakukan Oleh Sahabat Nabi Kita Membuat Cara Sendiri Terus Mengatakan Bukali Ganjarannya Sekian Kalau Kamu Berbuat Begini Ganjarannya Sekian Untuk Mengendi Keisong Ngarani Ganjaran Parang Dari Mana Kalau Tidak Diterangkan Dalam Al-Quran Tidak Diterangkan Dalam Al-Hadis Kita Berbuat Begitu Ngira-ira Dewi Berarti Mengira-ira Maka Allah Mengatakan Jangan Pahala Apa Pahala Dari Allah Itu Jangan Menurut Angan-angan Mu Sendiri Atau Untuk Tangan-angan Ahli Kitab Semua Perbuatan Yang Mendatangkan Pahala Semua Yang Mendatangkan Dosa Itu Sudah Dijelaskan Oleh Allah Lewat Nabinya Maka Termasuk Ibadah Yang Contohkan Nabi Jangan Ngarepar Ganjarannya Sepiro Tapi Jelas Nabi Kita Mengatakan Semua Ibadah Yang Baru Yang Tidak Diajarkan Nabi Itu Benah Semua Yang Sesat Dan Semua Yang Sesat Itu Adalah Masuk Meraka Maka Hati-hati Pegang Teguh Quran Dan Sunnah Apalagi Masalah Ibadah Harus Lihat Contoh Maka Ada Asalnya Ibadah Itu Hanya Mengikut Ibadah Tidak Boleh Kita Membuat Sendiri Hanya Mengikut Mengikut Siapa Mengikut Nabi Maka Kalau Nabi Tidak Mengerjakan Satu Perbuatan Ibadah Seperti Itu Jangan Kita Melakukannya Itu Kalau Kita Melakukan Ibadah Yang Dira Nabi Itu Namanya Beda Bawa Keneraka Nah Maka Mudah-mudahan Hati-hati Jangan Meremehkan Perbuatan Perbuatan Jadi Contohkan Rasulullah Apalagi Pertanyaan Mungkin ada Dari Brosurnya Menyambung Halaman Delapan Ini Mohon Diberikan Contoh Sunahnya Sunah Para Kulapa Rasul Al-Mahdi Sunah Yang Ditahukan Rasulullah Oleh Apa Kulapa Salah Satu Di Antaranya Umar Bin Khattab Pernah Mengatur Orang Banyak Sholat Sendiri Sendiri Sholat Tarawih Orang Banyak Tapi Sendiri Sendiri Orang Anggu Imam Umar Datang Terus Beliau Mengatur Loh Ini Lebih Baik Salah Satu Masjid Imam Yang Lai Makmum Nah Kalau Ini Dikatakan Bid'ah Ini Bid'ah Yang Hasanah Ini Bid'ah Hasanah Ini Mungkui Jum Gaweli Lihat Bid'ah Bid'ah Hasanah Nah Itulah Mengapa Diatur Begitu Sedang Umar Ketika Mengatur Itu Sendiri Setelah Teratur Satu Jadi Imam Yang Lain Makmum Umar Tidak Ikut Sholat Pergi Mengapa Diatur Begitu Nabi Sholat Jamaah Tarweh Itu Ya Boleh Nabi pernah Melakukannya Lah kamu orang banyak kok sendiri-sendiri Maka Diatur Mengaturnya itu Kali itu dikatakan Bid'ah Bid'ah Hasanah Tapi Tidak pernah mengatur Begitu Tapi Mengapa Umar Mengatur Maka Inilah Itu Dapat Ivin Oleh Rasulullah Mengikuti Zekhzak Para sahabat Boleh Itu dilakukan Jadi Apa yang dilakukan Oleh sahabat Sahabat Nabi Itu Boleh Dilakukan Oleh umatnya Oleh umat Islam Seperti Juga Bilal Nabi tidak mengetahui Kelebihannya Bilal itu apa Ternyata Bilal kok dikabarkan oleh Allah Kepada Nabi Bahwa Bilal itu menjadi penghuni surga Nabi memperhatikan Kelebihannya Apa Bilal ini kok masuk surga Bilal itu bekas buddha Padar Nah ternyata Setelah ditanya Ya tidak ada apa Ya Rasulullah Saya cuma Ya Setiap Habis Wudu Saya melakukan Sholat Dua reka Sebelum melakukan Apa-apa Nah disebut Terkenal dengan Sholat Tohur Sholat Tohur itu Tidak dilakukan Nabi Tapi dilakukan oleh Sahabat Nabi Maka Kalau Saudara Mau Melakukan Sholat Tohur Walaupun Nabi Tidak Melakukan Boleh Karena itu dilakukan oleh Sahabat Nabi Apa lagi Halaman 6 Hadis yang kedua An abi hurarata Ani nabi Sallallahu Assalam Kola Da'uni Ma taraktukum Innama Halakamangka Nakablakum Bisualihim Wahtilafihim Ala Anbiyaihim Fa'idzah Nahaitukum Ansyai'in Fadistanibuhu Wa'idzah Amartukum Bi'amrin Faktum Minhum Mastafatum Rawal Bukhori Dari Abu Huraroh Dari Nabi Sallallahu Assalam Beliau bersabda Biarkanlah Saya memberikan Apa-apa Yang kutinggalkan Kepada kalian Sesungguhnya Telah binasa Orang-orang Sebelum kalian Disebabkan Tuntunan mereka Dan Tuntutan mereka Dan penentangannya Kepada Nabi-Nabi mereka Karena itu Apabila Aku melarang Kalian Dari sesuatu Maka Jauhilah dia dan apabila aku memerintahkan sesuatu perkara kepada kalian maka laksakanlah perintah itu dengan semaksimalmu ini mohon penjelasan pada kata semaksimalmu dan bagaimana pula implementasinya jadi semaksimal itu maksudnya se seapa sekuatnya bukan semaunya sekuatnya kalau misalnya kita mampu gambarkan yang gampang ya kita angkatan sekuatnya kalau kita mampu mengangkat satu kuintal ya sekuintalku ya jika jani kuasa kita mengangkat 10 kilo jadi belum maksimal maka kalau Allah perintahkan sesuatu laksanakan maksimal sholat wajib itu perintahnya dengan berdiri maka harus diusahakan semaksimalnya sholat itu berdiri nah kalau usaha maksimal ternyata tidak mampu berdiri baru boleh duduk anda kok sholat lupu kok sholat ya ya nah sholat duduk kan ya boleh boleh naik wajib aja kamu berdiri bisa enggak ya bisa nah kalau bisa sholat wajib bisa berdiri tidak boleh dengan duduk nah untuk maksimal itu diusahakan dulu untuk berdiri kalau diusahakan berdiri ternyata tidak mampu baru boleh duduk jadi usaha maksimal itu maksudnya menurut kemampuannya bukan menurut kemauannya kemampuan ya bukan kemauan nah itu mahagama begitu jadi coba dilaksanakan dulu semaksimalnya kalau ternyata tidak kuat baru di bawahnya itu maka kalau kamu berdiri tidak kuat duduk duduk pun tidak kuat berbaring itu tidak boleh tinggalkan jangan sampai kok rasalah tapi ya gak degemeter aku ya gak degemeter aku ya kalau rasalah padahal perintahnya akan mati laksanakan semaksimalmu tidak kuat rasalah itu kalau lunggu kalau lunggu malah mutah-muntah kalau turu mereka kalau baring nah itulah pengertian maksimal sakkuatmu apalagi pertanggungan yang tertulis dari browser sementara cukup yang lain gak ada yang langsung dari browser dulu mari kalau ada dari browser langsung saya beri kesempatan dulu kalau tidak ada kita jawab pertanyaan ini sedikit saya tandaskan lagi tentang perbuatan syirik yang puncak kemusrikan orang Jawa nanti satu muharam itu yang hadir ini jangan sampai tampak hidungnya nanti ikut ngirim ke bu jangan kalau orang Islam itu kompak semua ini banyak memakai orang Islam itu anggel anggel sulit menumpahkan orang Islam itu kalau orang Islam semua itu orang itu tidak ikut keluar kota Solo ini sepi saya malah sekundesan di saat dua-dua jam apa-apa itu semangat melaku jadi kabah juga di Solo itu membutuhkan orang Islam Tidak usah kita rembuk, tidak usah kita bicarakan Itu memang keyakinan mereka Tapi kalau orang Islam Ikut meyakini Keyakinan-keyakinan bukan cara Islam Itu namanya Berbuatan syirik Eman-eman oleh mudah tiwong Islam Sholatya ora kanggu Posonera kanggu Hajini ora mabrur, malah mardut Wiskentean duit Apa yang diharap? Yang diharapkan apa? Nah inilah Maka jangan remeh-remeh Jadi saya harapkan nih seluruhnya Nah itu samping itu Allah perintahkan Kuang pusakum wa ahlikum Nah ojemung ku itu Anak-anakmu jaga Keluargamu dijaga semua Jadi anaknya, istrinya Keluarganya jangan ikut keluar Jangan ikut keluar Biar mubeng-mubeng dirasa ditonton Nanti lama-lama kan punah Iya enggak? Lama-lama punah Kalau itu dia Wah malah jadi gede itu Di acara-acara kemusrikan Nah itu kan budaya Boleh budaya silahkan Tapi Kalau budaya mengandung kemusrikan Orang Islam tidak boleh Berbudaya yang mengandung kemusrikan Budaya Mesir kuno dulu Sungai Nil itu Sungai yang Sampai dianggap Itu yang menghidupi oleh Yang menghidupi semua orang Mesir Untuk pengairan Untuk segala Nah maka itu perlu Perlu diopeni Perlu dirawat Perlu disajeni Nah disana Ada acara tiap Hari-hari Tahun-tahun tertentu Entah tahun sekali Beberapa kali Ada Minta pajak Pajaknya orang Mesir Atau Sungai Nil itu Dicarikan putri yang paling cantik Jadi ini Apa itu Kontes dulu Ratu Ayu Yang paling Ayu Dijikok Ceblongnya Sungai Nil Untuk pajak Nah ini orang Wah Kalau sungai Nil Yang juga sungai Nil marah Airnya Bumput Mati Kebe Mesir itu Mulanya Anak Ayu Susah itu Tapi tidak susah Karena keyakinannya Kuat Yang kepilih Dijatik Ketumbal Sungai Nil itu Malah dia Anggapannya Mempunyai perasaan Mempercepat masuk Surga Dan lebuk ahli Nah itu Budaya Yang sesat Harus ditinggalkan Konon kabarnya Sekarang Bukan putri Ayu Sekarang Dibikin Boneka Jadi Sing bau reksa Sungai Nil Iso dihapusi Jadi Sati Apusi Dan ini Bawa Enggapusi Yang ini Iya Orang Jawa Sudah pulih Yang ini Ini Untuk Catibo Yang perapatan Perapatan Itu loh Wah katanya ditebusi Tebusannya dari ke Bundanu Bukan ke buh-buleh bukan Bundanu boleh ke buh angel Boleh ke tuntut gedang Di sikili Terus diurah ranger Ditok ke perapatan Itu ke tebusan Itu pacara-upacara begitu Untuk mencari keselamatan Nah itu syirik Gak ada cara selamat seperti itu Gak ada Hanya dengan cara Islam lah Kamu tidak sesat selama-lamanya Maka kalau ingin selamat Ikuti Qur'an dan sunnah Tata-tata Tentang keharuan tanpa galil Itu harus tinggalkan Tinggalkan semua Kalau orang Islam masih meyakini itu Perjumah lemuh sholat Perjumah lemuh ngaji Perjumah lemuh haji Waktu saya bareng haji itu Sana ada ditunjukkan tempat Disini lahirnya Nabi Muhammad SAW Dilahirkan Padahal tempat kelahirnya itu Pintunya di Kasih pagar besi Digembok Itu haji-haji ya Oke Tempatnya kelahirnya Nabi itu Dia disitu Ngambungi Pak Geri Kalau mau cosalawat Nabi Padahal itu tempat Kelahiran Nabi Ibu Nabi Anaknya orang Orangnya rumahnya situ Dilahirkan disitu Lakukan tempat kelahirnya Dianggap Keramat Keterlaluan Maka sana sebenarnya Sudah menjaga Pemerintah Di sana sudah menjaga Sudah tidak terjadi Kemusikan Pas haji-haji Banyani Bapak malah Dibuka Eh TKT Ngambungi Pak Geri Kalau mau cosalawat Banter Dan ngerti Aku cinta Kepada Nabi Mocosalawat Kalau ngambungi Pak Geri Kelahirannya Nabi Itu Apa dituntun Kalau Nabi Begitu Semasa Malah Dibenci Kok tahu Dibenci Itu Bidah Nabi tadi Suruh mengatakan Suruh Berapa Pada kita Suruh hati-hati Jangan berbuat Bidah Semua Bidah itu Sesat Yang sesat Masuk neraka Kok malah Dilakukan Begitu Lene Weseh haji Mangkat haji Juga melakukan Kemusrikan-kemusrikan Itu kan Seperti Cuma Haleh haji Ya Ya Kita jawab Pertanyaan minggu lalu Ya Sekali lagi Saya tekankan ya Jadi Malam Selasa Luruh warga MTA Ojo metuh Weseh ngomah Kalau Nggak keluar Ada pengajian Katanya Dimana boleh Datangi pengajian Ini Berpengajian Mulai Terus Berpengajian Aku mulai Pengajian Mampir Sisan Nonton 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 Kebuk Nonton Mangku negaran Itu Ganjaran 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 Ngajimu Hilang Nonton Rusak Semua Amalnya Ganjaran Nonton Ibu Sepuh Sepuh Kondisi Melaku Nggak Bayi Barang Yang digulai Apa Katanya Ngalah Berkah Zaman Jadi Kemusrikan Kemusrikan Semacam Itu Muasib Banyak Melekat Pada Umat Walaupun Hanya Kepadamu Ya Allah Saya Mengambahkan Dia Kepadamu Pula Aku Mohon Pertolongan Eh Jaluk Selamat Yang Letong Gajah Jaluk Selamat Yang Kebu Kebu Bule Ya Ya Karena Abudu Ya Karena Sain Goroh Ngapusi Jadi Ibadah Hati-hati Jangan Berah Akidah Juga Jangan Hati-hati Jangan Bercampur Dengan Kemusrikan Itu Rusak Semua Amalnya Ya Terasa Cukup Masih Ada Ayo Ada kesempatan Kalau ada Dari Dari Bersudah Ini Ayo Pakai Pengeras Dari Bersudah Halaman Dua Ayat Yang Pertama Artinya Dan Kamu Telah Berada Di Tepi Jurang Neraka Lalu Allah Menyelamakan Kamu Daripadanya Itu Menterangkan Coba Dibaca Dari Awal Biar Dari Dari Depan Dan Berpeganglah Kamu Semuanya Kepada Talia Ini Agama Allah Dan Janganlah Kamu Bercerai Beri Dan Ingatlah Akan Nikmat Allah Kepada Kamu Ketika Kamu Dahulu Ini Masa Jaliyah Bermusuh Musuhan Maka Allah Mempersatukan Hatimu Lalu Menjadilah Kamu Karena Nikmat Allah Orang Orang Yang Bersaudara Dan Kamu Telah Berada Di Pijuran Neraka Lalu Allah Menyelamakan Kamu Daripadanya Demikianlah Allah Menerangkan Ayat-ayatnya Kepada Kamu Agar Kamu Mendapat Ketunjuk Ya Waktasimu Bihablillahi Jami'am Wala Tafaroku Pegang Tegulah Kamu Tali Allah Tali Itu Maksudnya Agama Allah Jangan Berterai Berai Yang Diberintahkan Itu Siapa Ya Ayuhalladina Ah Orang Yang Beriman Kalau Kamu Sudah Jadi Orang Yang Beriman Pegang Tegul Agamamu Bersatu Jangan Berterai Berai Sebab Cerai Berai Itu Bukan Sifatnya Orang Yang Beriman Nah Sifatnya Siapa Maka Diterangkan Itu Ya Oleh Allah Wazkuru Nekmat Allah Alaikum Idhkuntum A'da'am Fa'alafal Baina Wulubikum Fa'asbah Tumpi Nekmatihi Ikhwana Ingatlah Kamu Ketika Kamu Dulu Masih Jahiliah Kamu Bermusuh Musuhan Dua Suku Yang Kuat Selalu Bermusuhan Yang Satu Namanya Suku Aus Yang Satu Namanya Suku Ajraj Itu Selalu Bermusuhan Terus Perang Perangan Terus Bunuh Membunuh Jadi Ibaratnya Tidak Ada hari Tidak Perang Nah Setelah Mereka Masuk Islam Diingatkan Oleh Allah Lewat Nabinya Itu Pegang Teguh Jangan Bercerai Berai Kalau Kamu Bercerai Berai Ingatlah Dulu Ketika Kamu Masih Jahiliah Itu Sukanya Berperang Bercerai Berai Bermusuhan Maka Dengan Nikmat Allah Yaitu Islam Yang Dulunya Kamu Selalu Bermusuhan Maka Menjadilah Kamu Bersaudara Lalu Bermusuhan Akhirnya Menjadi Saudara Kamu Dahulu Ibaratnya Seperti Di Atas Apa Di Tepi Jurang Neraka Ketika Kamu Masih Jahiliah Perang Perangan Ibaratnya Kamu Itu Berada Di Tepi Jurang Neraka Dikata Kamu Mati Dalam Peperangan Itu Kamu Masuk Neraka Karena Kamu Mati Belum Islam Mati Belum Islam Maka Digambarkan Kamu Dulu Berada Di Jurang Neraka Diangkat oleh Allah Diselamatkan Dari Jurang Neraka Itu Kamu Masuk Islam Selamat Dari Jurang Neraka Yang Dulunya Bermusuhan Akhirnya Menjadi Saudara Tolong Menolong Mau Ingin Saling Membunuh Sekarang Tolong Menolong Semacam Itulah Maka Diselamatkan Oleh Allah Dari Jurang Itu Maksudnya Jurang Neraka Itu Dikata Kamu Mati Pada Saat Itu Kamu Belum Yang Terokok Karena Kamu Hidup Dan Terus Masuk Islam Kamu Terangkat Ibaratnya Kamu Mengkering Yang Terokok Diangkat Oleh Allah Diselamatkan Jadi Orang Islam Yang Demikian Itu Diterangkan Oleh Allah Supaya Kamu Mendapat Petunjuk Jadi Suka Bertengkar Berkelai Bermusuhan Itu Budaya Jahiliah Kalau Islam Tidak Suka Sukanya Islam itu Ta'awanu Alalbiri Wat Takwa Tolong Menolong Kepada Kebaikan Tolong Menolong Kepada Ketakwaan Dan Satu Sama Lain Dikatakan Seperti Satu Tubuh Sebagian Anggota Tubuh Sakit Seluruhnya Sakit Maka Tidak Ada Menyakiti Saudaranya Sama Muslim Haram Hukumnya Kalau Kamu Orang Islam Betul Maka Orang Islam Yang Lain Selamat Dari Gangguan Lisan Selamat Dari Gangguan Tangan Kalau Jahiliah Masuka Berkelai Nah Setan Juga Begitu Dalam Hadis Tadi Ada Hadis Lain Yang Hampir Sama Hanya Perbedaannya Masalah Terlaksana Ibadah Supaya Pegang Quran Dan Sunnah Tadi Yang Lain Mengatakan Setan Berputus Asa Untuk Disembah Oleh Orang Orang Soleh Di Negeri Mekah Itu Tetapi Setan Tidak Bermusus Putus Asa Untuk Menjadikan Mereka Selalu Bermusuhan Jadi Yang Islam Menyembah Patung Setan Witerkoso Ngerti Yang Yang Patung Ngerti Batu Setan Akan Menjadikan Yang Islam Menyembah Patung Putus Asa Tapi Setan Tidak Berputus Asa Menjadikan Orang Islam Selalu Bermusuhan Yang Positif Masalah Musuhan Ada Masalah Sedikit Musuhan Walaupun Podoh Islam Karena Kegilan Karena Sesuatu Membuat Cap Tanda Tangan Darah Jempol Darah Untuk Merangi Melawan Umat Islam Juga Yang Tidak Sepaham Dulu Waktu Musil Kampanye Ada Berita Berita Amin Ra'is Halal Darah Darah Malah Amin Ta'is Dulu Tidak Boleh Masuk Ke Jawa Timur Katanya Nek Tekan Jawa Timur Halal Darah Ini Bukan Apa Urusan Apa Sampai Menghalalkan Darah Seorang Muslim Hanya Urusan Partai Urusan Partai Rebutan Kursi Akhirnya Partai Mengarang Lungguh Kursi Nanti Nanti Dipukul Untuk Melebut Rumah Sakit Barang Rebutan Kursi Nah Itulah Partai Haram Darahnya Haram Kehormatannya Haram Hartanya Maka itu Tidak Boleh Nah Itulah Hantar Lain Jadi Setan Itu Harus Waspada Diwaspada Jangan Sampai Kita Terperangkap Maka Kalau Kita Zaman Jailiah Mati Di Zaman Jailiah Masuk Neraka Lah Kita Belum Mati Pasti Masih Jailiah Sedang Perang Perangan Lah Ibaratnya Kamu Perang Dan Kamu Dalam Kandai Jailiah Itu Ibaratnya Di Tepi Jurang Neraka Tinggal Tung Itu Hanya Nah Oleh Allah Diangkat Kamu Diselamatkan Dengan Nikmat Allah Menjadilah Kamu Orang Yang Bersaudara Apalagi Ada Pertanyaan Tentang Malam Satu Surah Oh Ya Itu Juga Saya Prioritaskan Ini Langsung Yang Masa Satu Surah Ini Karena Besar Tekol Boleh Kamu Tanyakan Oleh Tengkone Wis Kelewat Kebacet Kungkum Bapada Warga MTA Yang Dulu Belum Ngaji Orangnya Mungkin Disini Juga Jadi Dulu Megurun Yang Dukun Nasasi Surah Tanggal Siji Kon Kungkum Waktu Itu Kebetulan Orangnya Yang Cerita Pada Saya Dalam Sepanjang Jalan Ketika Kayangan Dekat Dokter Budi Di Wonogiri Saya Dia Teringat Masa Dahiliahnya Bapada Dua Dua Untuk Sisi Ketika 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 Pungkum Kalian Kalian Katanya Jurnanya Satu Gulung Rodok Banjir Satu Lakukan Dukun Yang Yang Di Helo Ini Jam Satu Malam Kalau Gangguan Malah Ganjarannya Gede Yakin Jadi iman itu walaupun salah Memberi kekuatan Dia mempercayai penuh Kungkum yang kali Tanggal disuruh punya kesehatan Kungkum disini Nah itu untung Orang mati Kalau mati nyemplung neraka Nah itu di jurang neraka Mati Untung Diangkat oleh Allah Diselamatkan kamu jadi orang Islam Rasido Kungkum ini Ayo banyakan Waktu malam satu suruh Saya berjualan Tapi depan warung saya Buat lewat kerbo Apakah itu termasuk mendukung kemusrikan Mohon penjelasan Karena saya ke warung Pada hari-hari tertentu tidak setiap hari Tapi waktu malam satu suruh Saya ke warung karena biasanya warung rame Iya betul Ini orang dadal ini boleh uang Ini orang dadal orang salah Wah orang dadal Ini orang niatnya boleh uang rame Maksudnya dadal orang boleh sepi kan ya Nah Kalau yang ingin diwati dadal ya rame Nah ini Ini kebunnya lewat Kono dadal kamu aja untuk dipangan kebu Ada yang punya keyakinan Ini dipangan kebu Wah itu berkah Nah itu siriknya disitu Ini kebunnya remangan dagang kamu Gebukan Wah itu kayak kebu-kebu Kok kayak kualat Kebu-kebu kok kualat Itu kebu-kebu Kalau kebu-kebu Liannya podoran Yang bedanya Yang bedanya Yang kebu-kebu Liannya dikokkan yang kandang Kuih diumbar Jadi podoran Tidak ada apa-apanya Boleh kalau kamu memang jual makanan Jualan silahkan Ini mengkongriwa Yang islamis Dora Tekor Rame Tukab Ya Sisi Yang mudah Yang mandat Otomatis Sebabnya sepi Mudah Jadi sepi Tidak ngedali apa Nukani kebudak Apalagi Tentang kemusrikan Ya Di dekat kami Ada sungai Yang apabila banjir Terkadang membawa kayu Pada saat ini Di tepi sungai tersebut Ada kayu yang cukup besar Masyarakat tidak berani Mengambilnya Karena berkeyakinan Kayu itu Kayu watang Atau kayu yang gawat Kami berencana Untuk mengambil kayu itu Untuk kami manfaatkan Sekaligus menunjukkan Bahwa Keyakinan masyarakat Selama ini salah Karena berangkatan Kayu tersebut Keramat Yang apabila diambil Akan membahayakan Ya Rencana kami Mengambil kayu Dan memanfaatkan Kayu tersebut Apa diperbolehkan Menurut agama Boleh Kayu apa Kayu jati Yang jikuan Yang jikuan Namun kayu Randu Bercuma Paling buat jikuan Kayu terbeloh Kayu terbeloh Kayu terbeloh Kayu terbeloh Malah Boleh Jikuan Kamu apa Tidak dengar berita Ketika mau Peresmian di gedung galar Ngawi Ya Di sana Di sana kan Tidak ada Orang berani Ada Pohon terbesi Yang malang Neng dalang Itu berbahaya Kalau tidak dipotong Bisa jalan Menjadi ngajet Majet Diumumkan oleh DPU Oleh Femda Barang Dibayar Orang ini Yang wani Karena kita Mau meresmikan MTA di sana Itu nanti akan Menghalang pengunjung Akan jadikan Masjid di situ Yaudah Tandangannya Ya ini digarji Anak-anak kita Maka Sambutannya Camat dulu itu Sudah dikatakan Antara lain Jasanya besar MTA Berani memotong Pohon yang tidak Berani oleh Orang dipotong Yaudah Itu besar Hanya ini Kayu Ya Kewerawani Ngasih Kancamu Itu orang kuat Soalnya gede Kuat Mengangkat Masjid Kancamu Jikuun Kan di situ Juga ada Daerah mana itu Kali yang bisa Ditemok ke Perahu itu Loh Aplupoh Katanya kayu-kayu Di besar-besar Tidak ada yang berani Warga MTA Rani Yang dipotong Ambil Semua Tunggu Waduh Alah Gedung MTA Aplupoh itu Kayu-kayu Jikuun Kau Kayu-kayu Kabe Waktu itu Masjid Belum Dia ditumpuk Wah Kayu-kayu bagus-bagus Gede-gede Balungan Jika Kali Rani Wawani Jika Malah Takkan Gule Tunggal Gule Tunggal Tunggal Karena Tunggal Tunggal jadikan masyarakatnya, tidak ada masyarakatnya, tidak ada masyarakatnya, tidak ada masyarakatnya, tugasnya menunggu kayu seperti itu boleh itu apalagi? mohon diterangkan antara perbuatan syirik dan perbuatan bedah, setelah antara kedua-duanya bedanya tipis bedanya tipis juga itu syirik, itu masalah pekerjaan hati, keyakinan, akidah akidah, duit kepercayaan, duit keyakinan, ada kekuatan-kekuatan gaib, selain Allah, ada tandingan-tandingan jadi syirik itu yang kotor akidahnya, keyakinannya mulai orang musrik, dikatakan oleh Allah, orang musrik itu najis jadi orang musrik itu najis yang najis apanya? keyakinannya jika kamu baca ayatnya bisa ngomong, duduk aku, Allah itu yang ngomong jangan dika Allah, ini aku aja orang musrik itu najis surat taubah 28 ya dibaca a'udzubillahimina syautanirrojim ya ayuhalladzina amanu innamal musrikuna najasung falayakrabul masjidalah haroma ba'da'amihim hadha wa'in khiftum a'ilatang fasaufa yughni kumumullahu minfadlihi insya'inna wallaha alimun hakim hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidil haram sesudah tahun ini dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunianya jika dia menghendaki sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana nah itu dulu orang-orang musrik itu ketika masjidil haram belum dibersihkan dari kemusrikan orang-orang musrik itu dulu jadi sekitar masjidil haram itu banyak patung-patung dan mereka juga melakukan tawaf tapi kalau tawaf orang-orang musrik itu menyembah patung-patung yang di sekeliling ka'bah itu dan dia telanjang putra-putri kalau tawaf telanjang bulat kaya baru lahir itu setelah dibersihkan oleh Allah lewat nabinya itu musrik tidak boleh datang di masjidil haram masjidil haram bukan tempat kemusrikan tetapi tempat untuk menghati kepada Allah yang maha asa ibrahim membuat ka'bah itu masjidil haram bukan untuk dipasangi patung bukan untuk disembah orang musrik tapi untuk mensucikan mengesahkan agama Allah mengesahkan Allah mensucikan agama Allah jadi sudah ini orang musrik jangan boleh masuk orang Islam ada yang khawatir karena setiap musim haji orang-orang datang dari semua penjuru orang-orang musrik juga datang disitu tidak hanya untuk ibadah tapi untuk berdagang untuk ini sehingga sehingga pada saat-saat begitu itu di Mekah banyak barang-barang dagangan masuk dari luar masuk disitu sehingga negeri Mekah banyak menjadi kaya akan banyak macam dagangan makanan makan semua sehingga kamu naik itu orang-orang untuk melebur ini wah besok maka orangnya pangan loh dagangan tidak ada yang masuk akan terjadi kelaparan kemiskinan kan gitu maka Allah terangkan kalau kamu nanti khawatir kemiskinan dengan dilarangnya orang-orang musrik tidak boleh masuk sini terus khawatir kekurangan pangan kekurangan harta dan lainnya Allah yang akan menjadikan kamu kaya orang musrik itu jadi najis orang musrik najis mula untuk melebur yang masih tilkaram coba Al-An'am ayat 88 surat Al-An'am ayat 88 A'udzubillahimina syautanirrojim zalikahu da'ullahi yahdibihi ma'iyya sya'u min ibadih walau ashroku lahabitu anhumma kanu ya'amalun itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang digehendakinya diantara hamba-hambanya seandainya mereka mempersebutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan agak-agak lenyap kan jadi mereka disuruh beribadah menurut petunjuk-petunjuk Allah kalau dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah dia berlaku syirik melakukan perbuatan kemusrikan maka kata Allah rusaklah semua lenyaplah semua amal-amal kebaikan mereka maka itu bisa katakan hajini hilang, sholatnya hilang, kosonnya hilang, zakatnya hilang karena dirusak oleh perbuatan musrik itu jadi sesuai dengan pertanyaan tadi musrik itu ada hubungan dengan nakidah maka orang musrik nazis yang nazis itu akidahnya lah kalau bedah itu perbuatan ibadah perbuatan ibadah bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh nabi nah itu dilakukan nah itu melakukan ibadah yang tidak ada nabi itulah namanya perbuatan jadi ya kembali pada masalah musrik tadi kemudian masalah ibadah itu perilaku ibadah yang tidak pernah dilakukan tidak pernah dicontohkan oleh nabi nah kalau itu dilakukan maka ibadah itu yang disebut ibadah yang ibadah baru sesuatu bentuk ibadah yang baru itulah yang dinamakan itulah yang dinamakan itulah yang dinamakan baru karena zaman nabi tidak ada lah kalau sekarang ada nah itu bedah lah kalau bedah bagaimana semua perbuatan bedah dalam ibadah itu sesat semua yang sesat itu tempatnya di neraka jadi sama-sama masuk neraka musrik dan bedah hanya perbedaannya kalau sirik tadi di bidang akidahnya keimanannya kalau bedah tadi masalah ibadahnya kelaksanaan ibadahnya walaupun itu juga tidak dibisah-pisahkan karena ibadah itu juga itu juga termasuk bisa mengandung unsur-unsur kemusrikan kemusrikannya dimana ya kemusrikannya ada yang ditaati lebih daripada taat kepada Allah sebab Allah memerintahkan ya kalau kamu cinta kepada Allah nabi kita disuruh menyatakan kalau kamu betul-betul cinta pada Allah ikuti aku pasalah ibadah ikuti aku aku nabi itu nah mengikuti nabi itu yang nyuruh siapa Allah lah orang bitnah ini tidak mengikuti nabi malah mengikuti yang lain yang lain yang tidak diperintahkan oleh Allah malah dikatakan oleh nabi itu perbuatan yang sesat berarti dia lebih suka mengikuti perintahnya orang lain daripada mengikuti perintah Allah berarti menuhankan yang lain daripada Allah itu ada unsur-unsur siriknya juga maka yang namakan sirik itu bukan hanya menyembah patung menyembah beralam menyembah kuburan orang beribadah tidak nurut tuntunan itu juga termasuk ada unsur-unsur kemusrikannya kemusrikannya dimana ada yang lebih ditaati daripada taatnya kepada Allah terus apa lagi di daerah saya biasanya kalau malam satu surah diadakan malam tirakatan semuanya diundang isinya biasanya doa-doa terus makan-makan bersama bolehkah saya menghadiri undangan tersebut jadi satu surah itu sama dengan satu-satu yang lain kalau kamu mengkeramatkan bulan Muharrem satu surah itu istimewa apalagi dianggap hari besar itu benah penganggapanmu itu tidak boleh itu terus diadakan satu surah itu terus mengekalkan acara selamatan selamatan itu syirik tidak tidak boleh kita orang islam tidak boleh si cissura terus ben laku terus bagaimana menanggapi itu kita jadikan momentum untuk koreksi diri wah umurku kepotongan setahun sekarang sudah satu Muharrem 1427 sehingga hidup saya sudah kepotongan lagi setahun eh rakroso ngerti-ngerti saya nyemplung kubur kan tidak terasa mundak tahun barang rakroso itu harusnya jadikan setiap tambahan tahun itu untuk mawas diri sisa umur saya itu masih cukup gak untuk menutup kekurangan-kekurangan saya aja malah saya sisi surah kayak orang kayak orang gendeng sampai apa jalan hidup gak punya tujuan wira-wiri rakaruan orang yang cukup orang yang wah gak karuan seperti orang gentayangan ini kan bingung gitu tapi jadinya hari nyangan di hari ngopo bingung terus dia ada yang ayo sisi surah kisuran kabehadang terus apa ampeng-ampeng dikumpul 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 terus mulai ngopongan itu termasuk selamatan itu ada kemusrikannya gak boleh sekali lagi ya kalau itu bukan orang islam silahkan saya katakan tadi ini gak boleh ini itu kita kalau bicara tentang islam seperti yang kamu tanyakan itu itu bukan aturan islam maka kalau kamu bukan orang islam mau pakai itu silahkan orang islam nenek kuih orang islam nganggukui ngerti kuih dudu ajaran islam bukan berarti saya geting sama mereka yang melakukan tidak saya hormati silahkan harus kendurian silahkan kalau kamu bukan orang islam nenek kamu orang islam saya berkewajiban tawasau bilhak tawasau bi disabar itu saya kewajiban mengingatkan saudara-saudara kaum muslim ini orang islam saya jatuh melu menuk wik wisirik lah ini nekat karmo tanggungan saya sebagai orang yang mengetahui wis ngelingke jadi ngelingke itu satu kewajiban lah berkuala di lengke gugup apora urusan dia wajiban bagi yang mengingatkan sudah selesai tapi kalau saya tahu tidak mengingatkan saya berdosa maka untuk menghilangi jangan sampai dosa terjadinya kemusrikan-kemusrikan di bulan surah itu saya ingatkan acara-acara yang seperti itu tidak ada tuntunan dalam islam maka jangan kamu ikuti hei orang islam orang 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 islam singkrum kabeh tapi ini tidak yang dengar hanya di luar-luar di rumah dan dengar silahkan saya kewajiban saya ingatkan sudah Allah diterangkan dalam surat al-anam 88 tadi nekwe nekat berbuah sirik rusak kabeh amalmu kebaikan apalagi yang bawa penahan dalam brosur 1 januari nomor 6 saya seorang istri yang selalu salah di mata suami apabila saya menegurnya terus terang hari ahad ini membuat saya serba berdosa terhadap suami apakah saya berdosa apabila mengajak suami mengaji dulu lalu perginjakong ke waliman agar mendapat pahala kedua-duanya saya ini wanita lemah yang sebenarnya ingin selalu bersama-sama suami saya dalam mendapatkan pahala dosakah saya yang tidak izin pada suami untuk pergi mengaji karena suami tidak ikut mengaji mohon doa dari ustad agar saya diberikan kekuatan iman kalau suamimu karena kewasipan suami itu arijal kowamuna alamisa memang istri-istri itu tidak pergi ngaji tidak masalah kalau memang bagi istri di rumah sudah dituntun oleh suaminya diajari dituntun karena suaminya itu kewajiban kuangfusakum wa ahlikum naro punya kewajiban menjaga istrinya jangan sampai masuk neraka maka supaya kamu tidak masuk neraka ngertikan agama mengumas diulang agama lah kalau di rumah tidak dikertikan agama mau pencari pengertian agama tidak boleh itu namanya istri yang tidak dituntun kepala jalan yang benar ngaji ngerti agama itu perintah Allah orang boleh taat kepada manusia siapa itu apa suami atau istri apa orang tua bapak ibu kalau tidak bertentangan dengan perintah Allah semua orang islam diperintahkan mengerti tentang islam orang tua boleh mengerti islam pengajian orang ngaji orang yang mengerti islam orang mengerti islam berarti orang mengerti dalam yang benar dalam benar kalau kita bicara islam koran dan hadis maka kalau suaminya tidak boleh ngaji tanpa alasan yang benar istrinya tetap ngaji tidak salah nanti dihadapan Allah itu dewe dewe memang mengangkat ngaji zaman rasulah ada istri malah ninggal pergi suaminya nabi mengajak menganjurkan mati islam hijrah melaksanakan perintah Allah ini ada seorang suami diajak masuk islam diajak hijrah tidak mau tinggal oleh istrinya ngaji bakal mulai ya gak malah ditinggal hijrah melu nabi hijrah ragelam tak tinggal timbang aku kehilangan nagomo kehilangan nabi pilih kehilangan kue dengan suaminya pilih kehilangan kue dibucur rasalat ini gue apa akhirnya setelah sampai disitu turun ayat malah pekerjaan wanita yang pergi meninggalkan suaminya tadi dibenarkan oleh Allah dibaca surat menjajalah ayat 10 jagalah memuntahana ya memuntahana surat al-muntahana ayat 10 nomor surat 60 ya ayuhalladzina amanu izajakumul mu'minatum muhajiratin famtakhinuhun allahu a'lamu bi'imanihinna fa'in alimtumuhunna mu'minatim falat tarjiuhunna idal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun wa'atuhumma angfaku walacunah alaikum antang bikhuhunna iza'ataytumuhunna ujurohun walatum siku bi'isomil kawafiri was'alu ma'angfaktum wal yas'alu ma'angfaku zalikum hukmul lahiyahkum mubaynakum wawllahu alimun hakim hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji keimanan mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengabini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan tidaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan tidaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana jelas kan itu itu istri ya mau ikut hijrah dan nabi suaminya diajak mau diajak tidak mau tinggal lah akhirnya nah setelah ikut nabi turun ayat itu ayah muhammad nanti kalau ada wanita yang ikut hijrah kamu wanita beriman hijrah meninggalkan suaminya kamu uji dulu nah kalau Allah sudah tahu tidak usah menguji Allah tahu tapi kamu kan tidak tahu dia ikut kamu itu karena ya hijrah ikut Allah dan rasulnya atau karena sedang marah dengan suaminya ini coros jauh ini lagi kurek itu lah nah ujinan kalau dia hijrahnya karena iman jangan kamu kembalikan kepada suami-suaminya banyak-banyak yang kafir itu malah kalau nanti kamu mau nikahi dia karena dia kekuatan imannya hebat sampai ninggalkan suaminya pun berani demi keimanan tapi kamu tanya dulu kamu dulu dinikahi oleh suaminya yang kamu tinggal itu diberi mahar apa kamu nah maharnya balik maharnya diberi kembalikan kepada suaminya yang dulu menikahi dia kalau sudah dikembalikan kamu mau nikahi dia sekarang kamu beri mahar wanita itu nah Allah memberikan kita suami yang lebih baik maka kalau istri tidak mengerti tuntunan agama butuh mengerti suaminya tidak boleh di rumah tidak diberi pelajaran akhirnya hidupnya tidak tahu jalan yang benar jadi untuk ngaji mengetahui jalan yang benar suaminya melarang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama itu tidak dosa sebab dihadapan Allah nanti ya sendiri-sendiri suami dan istri usulmu bagus masih yang ada jagungan ya ngaji sih engkau bareng ngaji lagi jagung kan baik surasa ngaji-ngaji ngaji mari apa lah kalau itu namanya nyepelek tuntunan Allah dan rasulnya ngaji padahal wangi sosolat mergok ngaji ya tak orang bisa sholat tanpa ngaji dia sholat ngerti nyebduhuri orang petang reka subuh orang reka ngertimu sekolah ngendi nah itu kan karena ngaji dulu maka walah takum malai salah dan cara ilmu dan amal bisa ilmunya kalau cara islam berilmu dulu baru beramal ojo salat sih lagi ngaji nah ngaji sih lagi sholat ngaji itu yang tanda ngerti tidak ngerti jadi mengerti nah yang ngerti dia amalki apa lagi saya tinggal di asrama double makanan itu apakah berdosa itu pertanyaan kapan itu maksudnya sudah dapat jatah lauk tetapi masih ikut andri lagi dan mendapat lauk lagi dan hal ini jika ketahuan oleh si pembagi lauk maka dilarang itu pertanyaan bulan apa ya 1 Januari nomor berapa nomor 7 lagu jenisnya nyolong lantai konangan jenisnya orang itu konangan gak boleh maka kamu gak boleh dobel sebab apa kalau kamu dobel mesti ening sengora uman maksudnya orang kasihan saya dobel dobel kan kamu rauman nah yang kamu makan itu jatahnya saudaramu yang tidak uman tadi kan nyolong namanya gak boleh gak saya tidak mengerti wah melung gole padahal tidak lebuk berapa berapa ngantir rauman ini pijing itu ngitung pijing ngantir rauman mau yang tika surah melabur ini wah karena aktif melung gula padahal dipangan itu sikap pura-pura lamisan ngapusih itu yang gak betul gak betul itu yorah enak wendobel makan mesti tenang wendobel kancangan sisi lho lho mesti kuduntai bareng dicurigai kok mesti mangan ratenang mangan ratenang enak enak gak boleh mulai sekarang batik ini sudah dikandani sudah apa lagi saya siswi SMA MTA pernah bercerita-cerita ingin punya suami orang MTA yang bisa membawa saya kepada kebaikan jadi anak sholikhah saya menyukai seorang pemuda MTA tetapi tidak sekolah dan hanya saya simpan di hati apakah saya berdosa dan yang demikian itu apakah termasuk zina hati oh tidak rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejarah sejarah lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa boleh mencintai disimpan dengan hati apa menek rasa cinta itu sudah datang dari sana kalau laki-laki tidak ada perempuan perempuan tidak cinta laki-laki malah bahaya jadi kalau laki-laki cintai perempuan tadi wanita cinta laki-laki itu normal bagus boleh boleh disimpan dalam hati boleh boleh jadi tidak salah itu saya yang buat simpan suwe-swe saya buat cintai kebetulan orang yang buat cintai dia terus kawin jadi mumpet lebih baik kalau kamu cintai sesuatu tidak kebetul menyampaikan langsung lewat orang lain yang perlu matur bapak itu kewajibannya kalau punya anak memberi nama memberi nafkan mencarikan jodoh itu kewajiban tidak boleh bapak kewajiban mencarikan jodoh kalau kamu cintai seseorang ngomong sama bapaknya ngomong bapaknya pekewo kalau kamu orang ngaji ngomong sama pimpinan cabangnya pimpinan perwakilannya atau kepada ustaz langsung ngomong nanti orang yang cinta itu siapa namanya coba ngomong tumpu jodoh nyimpan suya suya baik dia di bujo boleh itu ini daerah sekolah mungkin sekarang sekolah ada ngopo ada larang seluruh sekolah nganggur duit oke timbang tangguh sekolah akhirnya ngadol rumah ngadol sawah akhirnya nganggur semara ibu berah kerja yang tenang pinter aku ingin jadi bupati ngaji yang tekun perintah Allah diamalkan larangannya ditinggalkan selamat sana jantra sekolah paham Quran sunnah diamalkan hakikat sekolah pelajarannya Quran dan sunnah mengorah sekolah bangku kuliah bangku sekolah norah sekolah lesean kemelayan bayarnya mahal sekali sekolah tempewis maka tidak boleh putus hasa kamu mencintai orang yang itu tidak salah sekolah sekolah rung-rung karuan timbang sekolah sekolah itu boleh nah teman mencintai seseorang belum ditempuh sampai sekarang segera saja dilahirkan nah pekiwoh nulisah surat karena aku tidak boleh ini apa cabang dia saya mencintai saya tidak tidak saya apalagi saya pernah berjanji orang saya tidak akan pernah makan makanannya tetapi saya tidak bisa melaksanakan janji itu karena kasihan pada teman tersebut dan setiap hari ia membujuk saya makan makan apa sebaiknya yang harus saya lakukan saya saya janji aneh aneh apa orang muslim orang muslim orang muslim kan halal makanannya orang makanan ahli kitab halal makanan orang muslim malah saya mau kenapa tidak mau saya campur formalin saya ngomong saya makan makan itu sebab dikandaki kalau tidak ada sebab tidak boleh tidak mau makan makan di tempat saudaranya sedang disediakan tanpa ada sebab yang dibenarkan agama tidak boleh makanya sekarang makan saja disukuh makan ini saya makan terus makan makan itu tidak boleh ini tidak menjadi beban orang lain jangan boleh suka apa lagi dalam Quran Surat Ar-Rahman diterangkan bahwa semua yang hilangkan diri selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan yang dimaksud semua yang ada di langit dan di bumi itu apakah makhluk luar angkasa atau bagaimana seluruhnya luar angkasa dalam angkasa semua itu makhluk jadi semua yang ada di luar ini di langit semua yang ada semua yang ada selain Allah itu semuanya makhluk semua ada di langit dan di bumi di langit sana ada apa kita tidak tahu di langit berarti ada satu dan ada yang di bumi bumi di dalam bumi sana kamu belum tahu juga ada barang barang juga ada barang tambang di dalam sana semua yang ada dimanapun berada itu semua ciptaan Allah tidak ada yang mencipta selain Allah di darah semua ciptaan Allah maka seharusnya manusia inilah mengambahkan diri tunduk patuh kepada Allah sesuai dengan penciptaan Allah terhadap penciptaan manusia ini diciptakan oleh Allah tujuannya supaya manusia itu beribadah apalagi saya yang penciptaan sudah 10 tahun dan sudah banyak langganan cara saya berjualan model bungkusan plastik tidak pakai timbangan itu khusus buat tukang sayur gerobak satu contoh misalnya saya jualan satu barang kalau saya timbang pas berat 2 on harga 8 rupiah bisa di 2 plastik harga 7000 rupiah kalau ditimbang tidak ada 2 on saya dari awal sudah bilang pada tukang sayur kalau ini tidak ada 2 on soalnya kalau saya timbang pas kamu tidak bisa jual karena sudah mahal ini khusus untuk tukang sayur keseran untuk ngeteng ngeteng saya ya tetap jualan pakai timbangan normal sedangkan semua pelanggan sudah tahu cara saya berjualan jadi semua tukang sayur belanja harga segini dan jual dengan cara berjualan yang demikian itu bagaimana boleh kalau kamu apa terang itu iwaknya 1 kilo ya padanya kamu lihat ini dia tidak bungkus plastik ini plastik itu semenit saya tidak saya tidak satu satu plastik sekian satu plastik bungkus sekian betul terang ini tidak 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 kurang tidak 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 pulang larang misan mula saya bungkus lain saja tetapi timbangannya tidak patah ini bungkus satu ini bungkus dua rekan semeni sudah betul jadi bukan kalau mintanya seikilo seikilo kurang ya memang namanya menipu tapi kamu tidak jual seikilan jualan saya bungkusan seikilo semeni itu jual gula itu tidak begitu gula pasir bungkusan yang itu tunggal kilo bungkusan itu bukan satu kilo jangan kamu beri itu kurang satu kilo tenang berarti kamu mengurangi timbangan lebih baik kalau dia minta satu kilo mas ini dodolan plastikan saja kurang satu kilo mungkin lebih plastik saja boleh itu tidak salah apa lagi ada telpon yang masuk alaikum waalaikumsalam warahmatullahi berikutnya Dia orang yang beriman Dia tidak akan bicara kotor Karena kata Nabi Mengkana yukminu billah wal yelahir Ya ul ton Jadi kalau dia orang yang beriman Bicara yang baik Kalau tidak bisa bicara baik Lebih baik dia Maka kalau orang iman bicara yang kotor-kotor Itu tidak boleh Ibadahnya baik mesti bicaranya baik Bisa ngerti Bicara yang silek Ya itu ibadahnya yang tidak baik Sebab ibadah namanya sholat itu Mencegah dari fahsat dan mungkar Bicara kotor itu dilarang Dalam islam Kalau orang iman Daripada kamu bicara kotor diam Pernah ada satu riwa Orang bicara apa Dikatakan ibadahnya baik seperti pertanyaan ibu tadi Keduan baik Sholatnya baik, zakatnya baik juga Ditepati, satu saja cirinya Dia kalau bicara suka nyakiti hati Tetangganya Ditanyakan kepada Nabi Bagaimana ya Rasulullah Ya baik kalau bicara selalu nyakiti hati orang Kata Nabi jawabnya singkat Finar Tempatnya di neraka Nah ibadahnya tadi bagaimana Kalau dia ibadah mesti tidak suka nyakiti orang Jadi ibadahnya tadi Baik dalam praktek Tapi sebetulnya Tidak baik kenyataannya Maka dia tidak bisa di surga Tapi masuk neraka Apa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Dari Ritain Oh iya Yang memanyakan Masalah perbedaan Antara Ibti Dengan Jika Apa 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 Perbedaan Antara Jihad Dengan Jihad Jihad Dengan Jihad 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 Tadi disebutkan Kalau Jihad itu Menyatakan Masjid Jihad Dengan Jihad 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 Suatu Pikiran Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Dapat Ditemukan Di dalam Al-Quran Tidak Dapat Ditemukan Dalam Hadis Maka Dengan Akal Fikiran Dilandasi Quran Dan Sunnah Dia Untuk Memutuskan Mengambil Sesuatu Keputusan Dengan Kerja Keras Di Pikirannya Maka Jihad 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 Suatu Gubernur Di Suatu Tempat Ditanya Dengan Apa Kamu Nanti Untuk Mengurus Tugasmu Menutus Satu Perkara Dia Mengatakan Dengan Kitabullah Dan Al-Quran Kalau Tidak Ketemu Temukan Dalam Al-Quran Dengan Sunnah Nabi Kalau Tidak Kamu Temukan Dengan Fikiran Yang Boleh Dijtihatkan Itu Urusan Urusan Dunia Wiyah Kalau Ibadah Tidak Boleh Jihad Karena Masalah Ibadah Itu Al-aslu Fil-ibad Dati Al-itiba Ibadah Itu Hanya Mengikut Mengikut Ikutnya Nabi Maka Kalau Ibadah Itu Apa Yang Dilakukan Nabi Kita Ikuti Kalau Nabi Tidak Melakukan Kita Mengerjakan Ibadah Yang Belum Pernah Dilakukan Oleh Nabi Itu Namanya Bidah Itu Bidah Kalau Istihat Di dalam Koran Tidak Ketemu Baru Istihat Itu Urusan Urusan Dunia Wiyah Urusan Dunia Itu Boleh Istihat Maka Urusan Dunia Kalau Ibadah Tidak Boleh Paten Ibadah Itu Paten Itu Bedanya Terus Kalau Bidah Itu Kok Ada Orang Mengatakan Bidah Hasanah Tadi Sudah Saya Singgung Yang Namanya Bidah Hasanah Itu Tidak Ada Kullu Bin Adin Dolalah Wa Kullu Dolalah Tin Bin Suat Adalah Din Raka Memang Ada Kalau itu Dikatakan Dolalah Apa Dikatakan Bin Asanah Itu Perbuatan Umar Tadi Umar Bin Khotob Pernah Mendapatkan Suatu Masjid Isinya Orang Sholat Banyak Setara Ramadan Ya Mulai Ramadan Tapi Sendiri Sendiri Umar Melihat Padahal Nabi Pernah Menjalankan Sholat Ini Dengan Jamaah Nabi Nabi Sholat Yang lain Di Belakang Makmum Malah Balan Berikutnya Nabi Sholat Di Belakang Makmum Kalau Memang Itu Tidak Boleh Dikerjakan Berjamaah Mesti Nabi Menolak Jangan Jangan Jamaah Kan Gitu Berarti Jamaah Boleh Nah Ini Kok Ada Orang Sholat Temannya Banyak Kok Sendiri Sendiri Maka Umar Datang Satu Jadi Imam Yang lain Makmum Nah Menata Itu Nabi Tidak Pernah Menata Nah Umar Menata Ini Supaya Jadi Imam Yang lain Makmum Itu Dikatakan Bitnah Karena Tidak Pernah Nabi Mengatur Ini Bitnah Hasanah Bitnah Yang Baik Dan Itu Hanya Itu Kalau Kita Menata Yang Baik Dalam Ibadah Boleh Apa Tidak Kamu Bukan Kulifah Ya Buka Nabi Nabi Kalau Aku Saya Tidak Melakukan Tapi Dilakukan Sahabat Nabi Itu Boleh Kita Mengikuti Nabi Boleh Mengikuti Yang Dilakukan Sahabat Nabi Kalau Kita Bukan Sahabat Nabi Maka Kita Harus Mengikuti Nabi Dan Sahabat Apa Lagi Assalamualaikum 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 Terimanya Dari Kauman Saya Tanya Ada Masih Pengajian Mengingati Dari Satu Surah Terus Yang Kedua Saya Pengen Perjelaskan Ketua Masalah Ritir Dulu Itu Minta Selahkan Kembali Terima 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 Assalamualaikum 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 Jadi Mungkin Para Kiai Para Ustadz Mengadakan Pengajian Satu Surah Itu Untuk Mengalih Satu Muharram Malam Biasanya Orang Memangku Negaran Dan Ikut Ngiring Kebu Itu Dialihkan Biar Tidak Datang Kesana Malam Itu Enak Pengajian Daripada Kamu Pengajian Daripada Kamu Datang Disana Datangi Pengajian Saja Itu Baik Karena Tapi Dia Tidak Bisa Kontrol Ternyata Pulang Dari Ngaji Jam 10 Rampung Lakukan Bangku Negaran Rame Rame Kebun Akhirnya Mengangkat Ngaji Mulai Nonton Kebu Tapi Tujuannya Itu Membelokkan Pertimbangan Tidak Usah Adakan Pengajian Malam Saturo Malam Sijisura Wawang Sampai Ngomak Bih Rame Itu Bih Sepi Maka Bih Kebun Harus Ngiring Tidak Prasi Tonton Nah Ini Pengajian Dilalatan Sijisura Pemerintah Minta Libur Lipur Bih Ram Rame Esok Ini Pengajian Pagi Itu Artinya Tidak Seperti Si Ano Tua Ngarangi Anak Pengajian Pengajian Tidak Sijini Pengajian Laku Nanti Esok Terus Nonton Kebu Isan Nah Hilang Kan Maka Itu Saya Dimintai Pertimbangan Saya Tidak Setuju Pengajian Malam Satu Surah Tidak Boleh Untuk Mengalihkan Itu Tadi Mengalihkan Nah Kalau MTA Orasa Tanggal Isi Surah Diabari Ada Pengajian Itu Pertanyaannya Yang Satu Witer Belum Nah Witer Solat Witer Sebelum Tidur Itu Mengada Hadis Nabi Solat Malam Witer Dulu Kalau Kamu Khawatir Malam Nanti Tidak Bisa Bangun Disar Disunah Kandir Rasul Selah Witer Solat Witer Nah Nanti Kalau Ternyata Malam Bisa Bangun Lagi Mau Solat Boleh Solat Hajud Tetapi Tidak Pakai Solat Witer Karena Ada Larangan Tidak Boleh Solat Witer Bakali Daltu Malam Witer Tadi Sudah Barisak Saya Witer Tidur Khawatir Kalau Tidak Bisa Solat Malam Terlalu Payah Terlalu Ngantuk Eh Tidur Eh Laku Jantel Bangun Biasanya Solat Malam Walaupun Payah Ngantuk Seperti Apa Bangun Akhirnya Tetapi Tidak Usah Memakai Witir Karena Witirnya Sudah Dikerjakan Tadi Sedang Malam Satu Malam Solat Witir Dua Kali Tidak Diperbolehkan Apalagi Assalamualaikum Saya 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 Sikit Dari Terakhir Mau Tertanya Apa Benarkah Ada Manusia Yang Bisa Berkomunikasi Dengan Jin Atau Makhluk Yang lain Yang 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 Kedua Ada Kepergayaan Semua Orang Ikan Jin Misalnya Itu Bisa Ketika Apakah Memang Benar Mas Manusia Itu Bisa Menurut Istrikan Jin Terima Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Irang Ada Manusia Istri Bujud Jin Kalau Siap Punya Istri Jin Bisa Menjadi Orang Kaya Itu Manusia Bujud Jin Pertanyaan Pertama Apa Betul Orang Itu Bisa Komunikasi Dengan Jin Makhlus Bisa Kalau Allah Memang Mengendaki Satu contoh Nabi Muhammad Bisa Komunikasi Dengan Malaikat Jibril Nabi Lod Bisa Komunikasi Dengan Malaikat Jibril Malah Malaikat Jibril Datang Kepada Nabi Lod Malaikat Jibril Datang Kepada Nabi Ngajari Tentang Islam Tentang Iman Tentang Istan Komunikasi Kan Makhlus Halus Makhlus Maksudnya Malaikat Nah Kalau Jin Makhlus Halus Jin Saya Belum Tahu Dalilnya Pun Tidak Tahu Dari Pengertian Jin Itu Sendiri Tidak Seperti Pengertian Pada Umumnya Ya Apalagi Orang Komunikasi 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 Dengan Jin Jin Ini Makhlus Halus Wujudnya Apa Dimana Makhlus Dikomunikasi Ya Kalau Makhlus Halus Makhlus Makhlus Orang Ngeting 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 Jadi Komunikasi Dengan Jin Kalau Mengatakan Bisa Itu Dali Lepas Sumber Lepas Caramu Piy Apalagi Aneh Lagi Orang Bisa Kawin Dengan Jin Ini Uang Kawin Karo Jin Anak Gendru Anak Kawin Anak Kawin Karo Jin Jadi Jin Makhlus Halus Manusia Mas Wadak Lepas Jadi Separuh Halus Separuh Wadak Jadi Ada Yang Sikil Turun Manusia Terus Terus Tengah Rakyat Sikil Mundur Rakyat Mengenai Sikil Melaku Nah Sikil Anak Manusia Lasing Yang Dur Anak Jin Jadi Keturunan Manusia Bagian Dur Lagi Wonge Ketok Sikil Turunan Jin Rakyat Nah Itu kan Sulapan Tidak Ada Wong Kawin Karo Jin 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 Yang Diakini Pada Umumnya Itu Tidak Kalau Pemneh Jare Yang Wong Due Murid Jin Tidak Ngapus Yang Diapus Yang Percaya Ya Tidak Tidak Jumatan Mekah Tidak Tekan Lagi Ketor Nek Rasalat Kan Saya Ceritakan Wong Jumatan Mekah Ini Aku Jumatan Masjid Ini Loh Pak Kiyai Kok Dalam Jumatan Aku Jumatan Mekah Lih Apalagi Pak Jumatan Jumatan Jin Putih Oh Ganteng Ini Tidak Mekah Rupiah Ini Apa Kandanya Diguguh Terus Malah Cerita Wah Kiyai Saya Itu Wampuh Jumatan Mekah Rasanya Pesawat Terbang Bayar Mula Malah Baik Bindut Jumatan Iya Loh Aku Pas Jumatan Mampir Pak Kiyai Pak Kiyai Ini Ngumah Tidak Jumatan Mekah Kiyai Barang Aku Jadi Jumatan Mekah Kiyai Saya Ampuh Ngomong Wah Kiyai Mugira Sholat Loh Sholat Jumatan Mekah Jumatan Mekah Kok Mulia Barang Kowe Nek Jam Rolas Mekah Lagi Jam Walu Jam Walu Esok Kan Terpon Empat Jam Jam Rolas Lagi Jam Walu Loh Jumatan Jumat Barang Mekah Jumat Jam Jumat Jumat Cepetan Jumat Kalau Disini Sekarang Jam Sembilan Disana Masih Jumat Halus Saya Puli Pih Coba Terus Nek Isop Loh Kan Orang Islam Kawin Kuduannya Nikah Kelal Nikah Sop Dari Sini Kaki Uang Maka Na Ipe Raruh Raruh Jumat Pih Padahal Nek Pih Pih Pernah Hubungan Jumat Jumat Dibujuk Borong Padahal Jin Dibujuk 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 Suaranya Jin Wira Kru Nah Itu bohong Jadi Kalau Ada Orang Isop Nikah Karo Jin Itu Kebohongan Yang Isop Dipercaya Yang Isop Diapus Lepertaya Orang Muda Ngagomo Yang Muda Ngagomo Tidak Mau Dia Mudah Mudah Bisa Memahami Saya Cukupkan Sekian Waktunya Sudah Habis Mari Diakhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Para pemirsa Baru saja Kita simak Tanya-jawab Pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan Bersama Ustaz Dokterandes Ahmad Sukino Semoga Dapat Kita Ambil Hikmahnya Tetaplah Bersama Kami Untuk Menyimak Kajian Islam Al-Quran Dan Sunnah MTA Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh